Vaksinasi Sinovac untuk mencegah penularan COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah mulai dari pejabat negara hingga ke masyarakat. Di wilayah Kecamatan Lewiliang tercatat ada 135 pelayan publik yang mengikuti vaksinasi Sinovac ini. Hari ini persenangan tahap dua adalah vaksin pemerintah bagi sasaran Kecamatan 1 PP, Kapol, Kapolsek, KNI, MUI, dan KUA. Sasaran dengan 135 sasaran. Kemarin kita sudah sudah mengambil vaksin di Dinas Kesehatan. Hari ini berlangsung kita dalam sehari. Vaksinasi ini merupakan program pemerintah yang wajib diikuti oleh seluruh rakyat di tanah air termasuk para pelayan publik di tingkat Kecamatan. Bagian daripada program pemerintah yang memang pelaksanaan COVID-19 itu diawali oleh para aparatur dulu dan tenaga kesehatan. Dan sekarang hari ini kita alhamdulillah dari anggota kepolisian, anggota proyek Kecamatan, ASN, dan juga dari Koramil kita melaksanakan lebih dahulu dan sepuluh masyarakat termasuk MUI ya sekarang. Ada berapa sih Pak jumlahnya itu sendiri Pak? Tanggirnya sementara ini kita 70 orang. Anggota polsek Kecamatan, itu kami berjumlah 42 orang. Namun yang bisa sementara untuk divaksinasi ini sekitar 32 orang yang sudah dilakukan. Ini untuk tahap pertamanya Pak? Informasi dari Puskesmas untuk tahap bersama kita melaksanakan. Pak ada yang bawa kepada masyarakat untuk ke 5M itu sendiri Pak? Kami dari usul mustika khususnya Kapolsek Lewiliang, mengimbau kepada masyarakat Lewiliang, kita mentaati aturan 5M dan melaksanakannya untuk mencegah jangan sampai kita tersulat dari COVID-19. Usai melaksanakan vaksin untuk pelayan publik, rencananya pemerintah akan memfokuskan vaksin ini untuk masyarakat. Dari Lewiliang, Kabupaten Bogor, Mandejajar melaporkan.